Sekolah Dasar Negeri 3 Mentawa Baruhulu, Sampit, Kota Waringin Timur, mendapat bantuan 1 unit motor bak roda 3 dari pemerintah daerah setempat. Bantuan kendaraan untuk mengangkut sampah itu guna mendorong sekolah meraih adiwiata. Bantuan motor bak roda 3 secara simbolis diserahkan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, di halaman sekolah SD Negeri 3 Mentawa Baruhulu. Motor bak roda 3 melalui dinas lingkungan hidup setempat akan digunakan untuk mengangkut sampah sekolah. Pemkop Koti menilai SD Negeri 3 Mentawa Baruhulu dapat mengendalikan kebersihan sekolah. Hal ini juga sebagai upaya mendorong sekolah dalam meraih adiwiata hingga ke tingkat nasional. Sekolah ini diakini bisa mengembalikan kebersihan kenyaman dalam rangka untuk kasaran adiwiata. Ini makanya untuk tingkat SD nanti akan kita gali lagi siapa tahu nasib kita baik paling tidak juara sekalting. Tetapi sahabat kita adalah juara nasional. Ini kami titip amanah nanti ke Bapak dan kami setelah kedailahan pembina itu mungkin melakukan sosialisasi. Kepala SD Negeri 3 Mentawa Baruhulu, Wattesalem mengatakan bantuan motor bak roda 3 sangat bermanfaat bagi sekolah yang memiliki hampir 600 siswa. Selama ini untuk mengangkut sampah pihak sekolah harus bekerjasama dengan pihak ketiga. Bantuan itu tentunya akan meringankan sekolah dalam hal pengangkutan sampah. Akan kami gunakan, akan kami membaatkan sebaik diwikin dan SD 3 Mentawa Baruhulu ini siap menuju sekolah adiwiata baik di tingkat kecamatan, kabupaten insya Allah menuju ke tingkat nasional. Siswa kami hampir 600 ya, jadi setiap hari itu seluruh tong sampah itu penuh semua Pak. Ya itu 15 tong, itu penuh semua. Jadi sementara ini kami bermitra dengan pihak tiga untuk mengangkut sampah. Dengan bantuan ini Alhamdulillah meringankan biaya pengangkutan sampah bagi sekolah kami. Dengan motorbak roda tiga, SD Negeri 3 Mentawa Baruhulu akan lebih siap dalam menjadi sekolah adiwiata, yakni sekolah dengan lingkungan yang sehat, indah, dan bersih. Dari Sampit, Ririd Binti, dan Mas Hud Badaruddin, melaporkan.